Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Wow, pertama saya buka, ternyata banyak bonusnya. Ada white pen. Lalu ada silver blink pen juga. Selanjutnya kita dapat black marker merek AWA. Ada doling pen ukuran 0,5. Wah, kepake banget nih. Terakhir, kita dapat gold blink pen merek Tashnew juga. Dapat 5 bonus guys. Mantap dah! Nah ini dia Tashnew Alkohol Marker. Di ujung tutupnya, ada kode dan nama warna marker. Dan Tashnew Marker ini, punya 2 ujung tip yang berbeda. Dengan ujung broad nib. Lalu satunya dengan ujung brush nib. Ini salah satu alasan kenapa saya beli Tashnew karena punya brush nib guys. Banyak alkohol marker lainnya yang lebih murah, tapi dengan fine nib. Tetapi sesuai selera masing-masing ya. Kalau saya pribadi lebih suka dengan brush nib, karena lebih nyaman saat dipakai dibanding fine nib yang cenderung lebih keras. Oke, sekarang kita buat color palette dulu guys, agar mudah nanti saat coloring, nggak perlu coba-coba warna marker lagi. Kenapa color palette sangat penting? Karena warna marker akan sedikit berubah setelah kering guys. Jadi, jangan sampai salah perhitungan ya. Terima kasih telah menonton! Nah, sekarang kita coba pakai Tashnew Marker ini guys. Enjoy! Terima kasih telah menonton! 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 dari Cina lho. Wah mungkin harga aslinya enggak sampai segitu ya. Bisa 7 kali lebih murah dibanding topik marker yang harganya sampai 5 jutaan untuk varian 72 warna. Gimana menurut kalian tashmiu marker ini guys? Worth it apa enggak? Atau kalian punya rekomendasi marker lain? Komen di bawah ya, biar yang lain juga tau. Sampai disini dulu video kali ini, jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum.